Selanjutnya ada apa nih? Ada kejutan romantis dari Agus Kuncoro untuk Anggia Jelita di ULTA pernikahan mereka yang ke-11 tahun. Wow, congratulations. Masih romantis banget. Banget. Itu komak banget ya bagian ini. Tapi saya yang penasaran ya, seromantis apa sih ini Agus Kuncoro juga istrinya? Langsung aja kita simak liputan berikut ini. Haaah. Senin 23 Januari kemarin menjadi hari spesial bagi artis peran Agus Kuncoro. Bagaimana tidak, tepat di hari kemarin, ia dan sang istri Anggia Jelita menjalani usia pernikahan yang ke-11 tahun. Dan tadi malam, usia menjalani syuting di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Agus langsung mergegas pulang ke rumahnya di Bilangan Tangerang Selatan demi merayakan aniversari pernikahan bersama Anggia istri tercintanya. Dan inilah kejutan romantis 11 tahun pernikahan Agus Kuncoro dan Anggia Jelita semalam. Kedua bulan sih, wah, kejainan. Tuh, dua, tiga. Kejainan ya. Sering lah ya, waktu aku ulang tahun juga gitu, malam-malam. Tapi fregansinya tidak selagi masih pacaran. Kalau masih pacaran sering surprise, maksud udah nikah. Fregansinya nggak gitu sering. Tapi kayak gitu sih, kadang-kadang kalau pulang malam, ya ada kalau nggak aku, kalau nggak Mas Agus juga. Buket bunga dan kue berhiaskan sebelas lilin sebagai tanda kesetiaan cinta Agus pada Anggia tadi malam. Benar-benar membuat Anggia Jelita terkesima bahagia. Lantas benarkah, dibalik pesona kalem di layar kaca, Agus adalah sosok romantis di mata Anggia Jelita? Apa ya, romantis-romantis banget juga nggak, tapi apa ya, ya perhatian lah yang pasti sih gitu. Terus ingat gitu, kadang ulang tahun atau ada kayak ini ya, maksudnya pasti ingat gitu ya. Iya lah kalau nggak ingat, awas aja. Oh nganaknya. Ini kasih bunga deh. Aduh. Agus Kuncero dan Anggia Jelita adalah potret langka, di tengah maraknya prahara berujung perceraian di kalangan rumah tangga selebriti. Padahal, jika menilik rewayatnya, asmara dan perjalanan rumah tangganya Anggia dan Agus harus menanti delapan tahun lamanya, hingga dikaruniai anak pertama. Ya banyak banget sih yang dikasih Tuhan sama saya gitu. Seti yang baik, seti yang cantik, seti yang anak yang banyak lah maksudnya yang diberikan sama saya. Saya pikir sih itu alasan untuk manusia untuk berbahagia. Olahraga dia tuh lari, lari. Saya olahraga dia sepeda. Nah kalau dia lari, 75 kilo. Lari 42 kilo tapi di Gunung Rinjani. Lari 36 kilo tapi di Gede Pangrango. Lari tapi di Bromo. Kalau saya pikir itu pasti bermasalah. Itu pasti dia ada masalah sama suaminya. Cuman gak berani ngomong. 11 tahun menjalani hidup bersama. Agus dan Anggia yang dipertemukan lewat film kolosol, Saur Sepuh ini, hingga kini masih terus romantis. Bahkan tak kalah romantis dari pasangan pengantin baru. Selamat menikmati.